Tribuners Desa Wisata Burai merupakan objek wisata utama di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Selain panorama alam dan keramahan warganya, salah satu produk yang ada di Desa Wisata Burai adalah makanan ringan berupa kemplang panggang. Cumilan satu ini masih eksis hingga sekarang dan peminatnya pun terus mengalir setiap hari tanpa putus. Jika Tribuners datang ke Kabupaten Oganilir bisa membeli produk ini sebagai oleh-oleh. Seperti apa ciri khas dari makanan ini? Sudah ada rekan kami Agung Dwi Payana dari Sriwijaya Pos. Halo selamat sehari rekan Agung. Ya halo rekan bukti dan juga Tribuners. Baik, rekan Agung bisa ada informasikan terkait dengan makanan ini apa ciri khas dari kemplang panggang khas Burai dengan daerah lainnya khususnya di Oganilir? Ya kemplang panggang khas desa wisata, ekowisata Burai ini sebenarnya hampir sama dengan produk makanan ringan di daerah Oganilir lainnya. Namun ada satu terutama perbedaan yang membuatnya istimewa yakni jika kemplang panggang di wilayah Oganilir lainnya itu menggunakan ikan yang melalui proses dibeli di pasar terlebih dahulu. Namun warga desa Burai mencari sendiri ikannya dan hari itu juga langsung diolah dan diproses menjadi kemplang panggang. Dan juga untuk diketahui kemplang panggang ini yang bahan mentahnya itu bisa awet berbulan-bulan sebelum diolah, sebelum dipanggang. Namun dengan disimpan di cuaca yang tidak lembab, mufti. Baik, lalu mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana cara membuat dari kemplang panggang sendiri dari mentah sebelum diolah dengan cara dipanggang ini seperti apa? Ya bahan-bahan membuat kerupuk atau kemplang panggang ini pertama menggunakan bahan seperti tepung sagu, ikan gabus, garam penyedap rasa yang dicampur dengan air mendidih. Jadi kemudian bahan adonan ini dibuat tipis berbentuk lingkaran kira-kira dengan diameter 10 cm. Kemudian harus dijemur terlebih dahulu. Untuk mencapai tingkat kematangan kemplang ini juga harus memperhatikan cuaca. Seperti saat ini sedang musim hujan sebenarnya kurang ideal. Maka sesudah kemplang mentah dibuat, ia harus terlebih dahulu dijemur hingga benar-benar kering. Agar ketika dipanggang nantinya menghasilkan hasil yang terbaik, mufti. Baik, Agung. Lalu selain kemplang panggang begitu, apa saja sebenarnya makanan ringan yang ada di desa ekowisata burai ini? Ya, seperti makanan khas organ ilir dan Sumatera Selatan lainnya, di desa burai ada beberapa makanan khas. Di antaranya pempek, tekwan, model, dan juga ada kerupuk yang terbuat dari kulit ikan. Namun saat ini yang menjadi trademark dari desa wisata burai ini adalah kemplang panggang. Apalagi beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sanjaga Uno sempat meng-endorse kemplang panggang ini melalui Instagram beliau. Sehingga saat ini masyarakat menjadikan kemplang panggang ini menjadi ciri khas utama oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata burai, mufti. Baik, dari informasi yang kami dapatkan, Agung, ini memang permintaan dari kemplang khas burai ini selalu ada begitu setiap hari tanpa terputus. Lalu dipasarkan kemana saja untuk kemplang dari hasil olahan ini, Agung? Ya, kemplang panggang khas desa wisata burai selain dipasarkan di daerah Ogan Ilir dan sekitarnya juga dipasarkan di wilayah Sumatera Selatan, diantaranya di Palembang, Prabu Muli, Ogan Komring Ilir, dan Muara Enim. Kemudian untuk luar daerah Sumatera Selatan biasanya pemesan berasal dari Lampung, Jambi, Jawa, baik itu di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Mufti. Baik, Agung. Dengan adanya informasi yang kami dapatkan juga terkait dengan memang makanan ini mendapatkan beberapa penghargaan begitu, Agung. Apakah ada informasi yang didapatkan terkait dengan para pelaku usaha sendiri di burai akan semakin melebarkan sayap usaha mereka, Agung? Ya, pada prinsipnya pengusaha makanan, terutama kemplang panggang ini, sangat, maksudnya sedang berusaha untuk melebarkan sayap. Artinya mereka sedang berusaha memperluas pangsa pasarnya. Namun juga para pengusaha ini, UKM ini juga memerlukan dukungan-dukungan, baik dari pemerintah maupun swasta. Terutama terkait permodalan agar kemplang panggang yang memang sudah memiliki merek, khususnya di Sumatera Selatan ini, bisa lebih dikenal lebih luas lagi di kanca nasional, bahkan internasional, melalui produk, melalui pemasaran lewat online, begitu misalnya. Dan juga pengusaha ingin ada pelatihan pemasaran produk secara online, sehingga mereka ingin memperluas pangsa pasaran mereka. Harga jual kemplangnya berapa? 500 keping. Bahan-bahan buat kemplangnya dari apa, Ibu? Dari ikan. Ikan di giling, dihaluskan. Aduh, campuran bahan lainnya? Garam belak, itu. Sangu. Bu, ini berarti setiap hari selalu ada permintaan kemplang ini? Kemana baik jualannya, Bu? Iya, gantung orang beli, orang, orang mau ke Jakarta, Adonket, Situ, Lampung, orang dari Taim Batu. Pacak per keping maupun per kemasan, Bu? Bagaimana? Dijualnya pacak bungkusan atau sikoan? Iya, bungkusan juga. Ikoan yang bungkusan. Adang beli mantahnya ratusan ya. Beli mantahnya. Berarti jual yang kemplang mentah dengan yang sudah dipanggang juga? Iya, yang mentahnya 400 keping. 440 ribu. Baik, terima kasih luar biasa Agung atas informasi dan laporan Anda. Selamat bertugas kembali Rekan Agung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!